Kita klik proses, nah sekarang sudah tampil hasilnya, kita lihat disini hasil akhir ya, 15 disini ada 15,633, 16,33, disini ada 18,88, hasilnya berimbang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik kembali lagi di channel ala diner, kali ini kita akan membahas cara mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menggunakan metode simple additive weighting atau yang biasa disingkat dengan SAW. Jadi di video kali ini saya tidak akan membahas SAW itu apa secara lengkap teorinya, kalian bisa searching di google atau di youtube ya, banyak yang sudah memposting secara lengkap, biarlah ahlinya yang menjelaskan tentang teori. Kali ini saya hanya akan berfokus pada pengimplementasian sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW ini ke dalam program visualbasic.net. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung cek video berikut ini. Baik, yang pertama sekali kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio 2010 ya, disini saya memakai Microsoft Visual Studio 2010, saya klik. Kita tunggu, nah ini adalah merupakan tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2010, dan yang pertama, yang kedua, kita lakukan adalah pilih file, pilih new project, dan disini kita ganti, namanya kita ganti jadi apk.saw. Kita pilih ok, maka akan tampil sub-form 1, ini adalah tampilan default secara default otomatis ya, akan tampil. Dan karena saya sudah membuat form jadinya, jadi saya close saja, saya open project saja, karena biarlah prosesnya ini tidak terlalu lama ya. Oke, kita, saya buka, saya buka project SAW yang telah saya buat, kita tunggu, nah, ini adalah interface tampilan utama pada program yang akan kita buat pada video kali ini. Apk.saw. Bila dijalaninkan, maka akan terlihat seperti ini. Di sini adalah untuk memasukkan data ya, memasukkan data, kita masukkan nilai-nilainya di sini, dan di sini adalah kita akan memasukkan, jika dia benefit, jika kriterianya bernilai benefit, maka yang dimasukkan di sini adalah nilai maksimal, jika dia kriterianya ini cost, maka ini akan kita masukkan di sini adalah nilai terendah dari kriteria ini. Nah, di sini, di normalisasi ini, kita akan memakai numus pertama, yaitu kriteria dibagi nilai maks, maka akan mendapatkan hasil pada kotak sini ya. Dan untuk hasil, hasil ini, didapat dari nilai perhitungan dari bobot, ya. Bobot dikali, bobot dikali nilai ini, nilai C1 sini, ditambah bobot, dikali kotak sini, ditambah lagi ya, tambah, tambah, tambah. Maka akan mendapatkan hasilnya di kotak perhitungan sini. Oke, kita langsung ke pengkodingan, pengkodingan inti dari segala program. Ayo kita mulai saja. Kita klik dua kali, di sini. Boleh di sini ya. Oke, kita urutkan ya, ini dua empat, dua lima, sampai tiga lapan. Dua empat, dimulai dari dua empat. Maka, kodingnya yaitu textbox. Textbox, dua empat titik text, sama dengan Ini ya, nilai C1, berarti textbox empat. Titik text, dibagi, disini, textbox empat. Titik text, dibagi, disini, textbox empat. Kita bagi textbox, 19 titik text. Sekarang, koding tadi, kita copy kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Sebanyak lima belas ya. Kita akan copy kan ini sebanyak lima belas kali. Kita paste. Paste tiga, empat. Oke, sudah begini ya. Dan Karena dia urutan ini, urutan. Kita tinggal ubah nomornya saja. Dua lima. Dua enam. Begitu seterusnya ya, guys. Dua sembilan. Dua sembilan. Dan Lagi-lagi disini, karena dia urutan juga. Kita urutan. Kita urutan. Dan seterusnya. Disini kita tinggal urutan lagi. Ini tiga-tiga ya. Tiga-tiga ya. oke ini untuk rumus pertama sudah kita buatnya sudah selesai untuk nilai ini kita akan tes apakah ini sudah berjalan dengan normal ya kita lihat datanya disini oke Fatima Yulinda Irwan kita akan masukkan data 123 ini saja 94 94 93 89 87 987 90 96 96 93 95 93 75 92 oke karena dia disini kita lihat dulu semuanya benefit ya berarti nilai berarti nilai maksimal yang kita masukkan 3 94 94 90 96 93 93 kita process maka hasilnya dapat ya kita akan lihat apakah datanya sinkron dengan yang ada di Microsoft Excel oke disini ya 0 0 0 0 0 66 7 benar 1 1 2 C2 nya 1 1 benar 0 98 9 benar oke ya benar ya 1 yang terakhir 1 benar 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 24 7 oke untuk rumus yang pertama ini sudah selesai kita buat sekarang kita akan membuat coding yang untuk perangkingan perangkingan dari proses metode simple addictive adi addictive waiting ini kita bisa kita tutup ya tutup kita close dan kita kembali ke sini kita double click kita enter disini ada text 39 text 40 text 41 dari text 39 kita mulai text text box 39 titik text sama dengan oke ya disini untuk rumus yang kedua disini ada rumus yang kedua disini hitung skor rumus 2 sama dengan menghitung nilai bobot di setiap alternatif bobot dikali hasil normalisasi rumus 1 oke kita lihat bobot setiap kriteria ya ini ada bobotnya 5 3 3 4 4 oke kita coba ya kita buka kurung 5 5 5 dikali teks 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 box 24 ya disini kita ambil ya teks box 24 teks box 24 titik teks sepat tutup kurung kita tembakan oh sekarang kita lihat bobotnya yang 2 3 ya sekarang 3 dikali kita ambil yang ini yang 20 ini kita ambil textbox 27 textbox textbox 27 titik text tutup kurung ditambah 3 lagi dikali 21 ini kita ambil kita textbox 30 textbox 30 textbox 30 titik text ditambah 123 kita lihat lagi ini bobotnya berapa 4 ya 4 dikali textbox 30 disini ada textbox 33 textbox 33 textbox 33 titik textbox textbox ditambah 4 dikali textbox 36 textbox 36 titik text tutup kurung oke ini textbox ini ada yang tidak sesuai textbox 39 ada apa ada merah-merah oke oke aman ya sekarang ini tinggal kita kopas 3 kali sebanyak 3 kali ya oke ini kita ganti jadi ini 40 ini 41 oke ya sekarang 24 25 kalian tinggal urut tinggal mengurutkan nomor disini 6 sini 28 29 28 29 30 31 32 ya 33 34 disini atau kalian tidak mau rebate seperti ini kalian bisa ubah pada text atau namenya option nam 33 34 35 36 disini 37 dan 38 oke sekarang kita lihat apakah hasilnya kita play oke ya sekarang kita masukkan data yang excel ya oke oke disini kita kita masukkan datanya 45 yulinda ilwan 1 2 3 94 94 93 89 87 90 96 93 95 93 75 92 oke kita sudah sudah memasukkan datanya sekarang kita masukkan nilai maksimal ya karena dia tadi benefit semua maka akan kita masukkan nilai tertinggi dari kriteria 96 93 93 kita kita klik proses nah sekarang sudah tampil hasilnya kita lihat disini hasil akhir ya 15 disini ada 15 633 16 titik 33 disini ada 18 88 hasilnya berimbang ya balance antara perhitungan SAW dengan Microsoft Excel dan pengimplementasian program ke dalam aplikasi visual basic .NET ini sangat berimbang maka yang secara keputusan SAW ini yang layak lolos sebagai peserta SAW yang lolos menjadi peserta lomba SAW ini adalah IRWAN oke secara teori secara teori program ini sudah bisa kita pakai untuk mendukung keputusan tapi secara fungsionalnya ini masih terdapat banyak kekurangan karena data yang kita masukkan terbatas pada 3 sampel saja nah untuk menyempurnakan aplikasi ini silakan kalian subscribe kapanpun kalian siap like jika kalian suka dengan video ini atau dislike saja jika kalian tidak suka komentar jika belum paham dengan isi video ini atau jika kalian ingin request video apa yang akan saya angkat selanjutnya silakan di komentar cukup sekian terima kasih sampai jumpa selamat